Air laut terabu siang mulai memasuki pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Meski tak setinggi hari sebelumnya, namun genangan air pasang ini membuat aktivitas para pedagang dan buruk pabrik terganggu. Air laut mulai naik sejak pukul 12 siang. Kurang tingginya tanggul di pelabuhan serta rembesan di area tanggul pelabuhan Muara Baru membuat air pasang masuk ke dalam area pelabuhan. Selain Muara Baru, banjir rob di Jakarta Utara juga terjadi di Muara Angke. BMKG memprediksi dalam dua hari ke depan banjir rob akan terjadi di wilayah Jakarta Utara. Tingginya permukaan laut membuat sejumlah ruas jalan di Kamal Raya, Kalideras, Jakarta Barat terendam air laut yang pasang. Ketinggian air di lokasi berkisar 30 hingga 40 cm. Akibatnya aktivitas warga dan pengguna jalan pun terganggu. Banjir rob ini memang kerap kali terjadi. Selain disebabkan air pasang laut, kontur jalan yang rendah membuat banjir menggenai jalan. Warga pun berinisiatif membuat tanggul secara swadaya dengan menggunakan karung pasir untuk menahan rembesan air laut. Ya, tidak tentu. Ya paling seminggu dua kali. Pokoknya semingguan itu paling dua, tiga kali lah. Dua, tiga kali. Gantung air laut yang pasang, enggak aja gitu ya. Kita jalan mungkin karena memang di sini posisinya agak rendah, enggak rata. Jadi ya air mulai kemana, paling dia lari ke tempat yang rendah. Warga berharap pemerintah DKI Jakarta segera menanggulangi permasalahan banjir di lokasi ini yang kerap terjadi setiap air laut pasang. Andri Prasetyo, Theo Hernar Pandi melaporkan untuk NET.